Lantau hukumnya terhadap apa ya, karena ini tidak menyebabkan efek samping. Kalau masalah halal atau haram, kami sebenarnya bisa memberikan bukti tentang sertifikat yang kami miliki. Semalam kami sudah sempat berdiskusi juga dengan pihak MPUI mengenai kasus tersebut. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti ini dan terjadi ada pencemaran walaupun sedikit, MPUI nanti yang akan berkoordinasi dengan pihak badan yang mengeluarkan sertifikat ini untuk mevaluasi ulang. Sebenarnya kalau untuk industri farmasi, mungkin kawan-kawan di sini juga paham bahwa industri farmasi itu tidak ada keharusan untuk sertifikasi halal untuk obat-obatan. Tetapi kami PT Farus Indonesia sejak pertengahan tahun lalu menyatakan diri ingin membuat sistem jaminan halal untuk produk-produknya. Terutama untuk produk-produk goods management atau produk-produk consumer goods. Terima kasih telah menonton!